BAM 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 Ayo guys Assalamualaikum Wr Wb Wb Kali ini Orderan yang Orderan yang berapa ya Lupa orderan yang keberapa Tapi Saya mau membahas tentang Apa ya Tentang yang Selama ini menjadi Rancu dan menghantui Driver-driver ojol maksim tentunya Oke sebelum lanjut Ke video berikutnya Yang baru ketemu di video ini Jangan lupa Oke guys saling kenalan kalian Silahkan komentar di bawah kalian Driver dari mana Sama biasa on beat Dimana guys oke Ini saya mau sambil nyari orderan berikutnya Saya mau geser dulu ya Geser agar dapat Orderan lah Yara sih Oke guys Ya Saya mau nyari Apa ya Saya mau nyari Biasanya apa sih Oke saya mau nyari Sebatang Rokok dan gorengan Ya Sebenarnya saya ingin ke bengkel Cuma ini hari Sabtu Masih bakalan rame banget Bengkelnya Oke Halo Assalamualaikum Ya kabarnya bro Ya ngomong-ngomong Ini saya nyari tempat tadi kan Ini saya taruh di holder guys Gak apa-apa lah ya Aman ya Aman ya Kelihatan gak sih Miring Miring ini apa-apa lah ya Miring Miring Angger ya Gak apa-apa Nah ini bagnet lah bro Bagnet Harusnya Nonton ini temen ya Sabar ya man Sabar Sambil temen-temen Sambil temen-temen Nunggu Ini saya selesai Masang nih Aduh Saya ganjil dulu nih Setengnya Agak susah Jadi sambil Nunggu Temen-temen Silahkan Kalau mau ngopi Sediakan kopinya dulu Bisa lah Bisa lah Kayak gila ya Bisa-bisa Jaketku skoternya pol Saya ingin bangin dulu nih Ya temen-temen Ya kayak gila lah Nah Bisa kayak apa ya Posisi gue kayak gila Sambil nunggu orderan Saya mau Ngasih Mana ya Ya Nih temen-temen ya Saya buka aplikasi Maxim Taksi driver saya Biasanya saya Sebelumnya Bang Karena ada yang nanya tuh Biasanya ngisi saldo Pakai apa bang Saya biasa ngisi saldonya Pakai Putra Reload Kalau enggak Saya beli Langsung Kalau ke Putra Reload Saya ngisinya Dari Gopay Gopay Baru ke Putra Reload Gitu Tapi disini Tapi disini Tidak membahas masalah Gopay atau Potra Reload Atau bagaimana Saya mau ngasih Penjelasan sedikit Karena Saya kemarin di Stasiun MRT Lebak Hulus Saya ketemu sama Driver Maxim Itu Membahas Atau Nanya-nanya Masalah PTO Gaib Masalah PTO Gaib Anjir Anjir PTO Gaib Bro Ini yang bener-bener Temen-temen Nggak Apa ya Nggak Terganggu sama Jaket saya yang kotor Nggak usah di komplain Kotor wajar lah Walaupun Sebersiapapun Sewangi Apapun Kita Di pagi hari Ya kan Di saat udah keluar Di pagi hari Sampai sore Pasti bau matahari Kotor-kotor juga Jadi Apa ya Maklumin sajalah Ya kan Oke Saya sekarang lagi ada di Pamulang Lihat saja ini Aplikasinya Posisinya lagi di Pamulang Saldo saya Sekitar Masih 32 ribuan Terus disini Saya tadi pagi Kena PTO Ini saya mau ngulas Kenapa banyak Driver-driver maksim Kok Yang saya tanyain Ketika Itu Ketika apa Ngobrol Sambil nunggur PTO gaib PTO gaib Nggak ada ya guys Saya disini Saya kasih tau Nggak ada PTO gaib Ya Nggak ada PTO gaib Ini masalah Ini aplikasi guys Aplikasi Masalah Ilmu Teknologi Dan informasi Ya Saya tegasin lagi Ilmu Teknologi Dan Informasi Jadi Jadi Nggak ada gaib Gaib-gaiban Nggak ada gaib-gaiban Blok Kalau masih percaya Sama gaib-gaiban Oke Kenapa Ini buktinya Ini saya kena PTO Tadi pagi Tadi pagi Mana ya PTO dimana sih guys Obrolan Terus notifikasi Ini saya dapet PTO Satu Dari Ciputat Ke arah Para mana bro Menteng bro Anjir Gede itu Malah Kena PTO Ini lumayan pada Ya Alasannya Kenapa Saya kena PTO Ya Temen-temen Kena PTO Kenapa sih Biasanya sih Kenapa Lengah Atau Nggak fokus Atau Nggak denger Karena notifikasinya Kurang keras Atau Banyak faktor Salah satunya Yaitu Kita lengah Kita dapet capaian Kayak kemarin Semalam saya ngalong Terus Saya tidur Ketiduran Jadi saya Nggak denger Ya Ini Kasus saya Yang ini Saya kena PTO Itu karena Saya lengah Terus Saya Nggak Apa ya Ya lengah Gimana sih Lengah Jadi Nggak fokus Akhirnya ketiduran Harusnya Saya matikan Atau Bitnya Agar Tidak kena PTO Ini saya Memaksakan diri Buat Narik Jadinya Saya kena PTO Yang keduanya itu Sinyalnya Sinyalnya kurang Teman-teman Di wilayah teman-teman Sendiri itu Biasanya Pakai provider apa Yang Lebih Kenceng Sinyalnya Jadi disini Kadang-kadang PTO terjadi Karena Kita itu Lengah Kita itu Kecapean Kita nggak fokus Dan Sinyalnya Delay Jadi Perjadilah PTO PTO Disini saya kena PTO 1 Teman-teman Lihat Dari Asrama Blimog Ya Ke Menteng Terus Sayang banget Terus Kita Lihat 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 Teman-teman PTO saya Belum ada Yang saya kasih Lingkaran PTO saya Belum ada Ini nanti Ini suatu saat Kalau nggak Nanti sore Bisa jadi besok pagi Ini delay Karena kan Di pagi hari Jam-jam Lalu lintas Data Di server Maksim itu sendiri Agak Lagi kenceng-kenceng Ini bisa Notif Atau Muncul Di PTO Parameter negatif Itu bisa Dijam-jam Satu lah ya Jam satu siang Kalau nggak Malam sekalian Karena Lalu lintas Datanya Si Maksim ini Juga lagi Kenceng-kenceng Ya Gitu kan Jadi PTO Ini belum ada nih Tapi ini Dari pagi nih Udah lewat Berapa jam Sekarang udah Setengah Dua belas Oh Nggak dong Jam sebelas Jam sebelas Kurang Sorry Jam sebelas Kurang Saya kena PTO Pagi Jadi Ya Teman-teman Saya himbau Saya informasikan Ya Ini di dunia Teknologi Ya kan Yang tadinya Ojek itu Offline Bisa dibilang Opang Ojek pangkalan Sekarang Menjadi mobile Kemana-mana Itulah Berkatnya Teknologi Ya kan Jadi Nggak ada PTO GOIP Ya guys Ini Disini Kalian bisa lihat Saya menyelesaikan Menurut tugas otomatis 100 Kalau bisa Teman-teman Semuanya Baik 100 100 100 Jadi Orderannya Juga Gampang Kalau Misalkan Rating Teman-teman Lebih Bagus 99 Per 100 Sebenarnya Itu bukan Masalah 99 Per 100 Kalau Pengalaman Saya Itu Karena Teman-teman Di saat Itu Historisnya Banyak Atau Teman-teman Historisnya Sedikit Jadi Alasannya Banyak Dan Sedikitnya Gacor Gacor Itu Berdasarkan Histori Juga Tapi Teman-teman Kalau Misalkan Rating Teman-teman 99 Per 100 Ya Main Antar kota Agak berat Guys Gitu Ya Ini Saya Main Antar kota Mantep Ibarat Kata Apa Ya 9 9 Per 100 Jadi Gimana 9 9 9 Per 100 Oh Jadi Bingung Aku Oh 9 Per 9 9 Gitu Kalau Rating Mentok 9 9 Jadi Banyak Yang bikin konten 99 Per 100 Atau 99 Doang Gitu Jadi Ratingnya Gak 100 Padahal Disini Mentok Itu 99 Per 100 Ya Bukan 99 Atau 100 Ya Tapi 99 Per 100 Atau 98 Atau 99 Per 99 Maksud Mereka Itu Pasti Seperti Itu Jadi Angka Angka Pernya Yang Di Pedomankan Oke Jadi Masalah Pto Gaib Mudah Mudahan Teman Teman Bisa Ngerti Ini Penolakannya Kalian Lihat Lagi Penolakan Saya Parameter Negatif Masih Kosong Sampai Sekarang Ini Pasti Sinyal Delay Karena Lalu Lintas Data Di Server Maksim Banyak Guys Ini Sinyal Delay Pasti Ya Biasanya Juga Habis Pto Kita Kena Gak Sampai 15 Menit Itu Atau Gak Sampai Setengah Jam Itu Udah Muncul Ini Enggak Oh iya Guys Kita Lihat Nih Saya Dapat Pto Jam Berapa Jam Sembilan Pagi Jam Sembilan Pagi Sekarang Udah Hampir Jam Sebelas Belum Muncul Tto Ya Ini Notifnya Udah Muncul Tapi Ini Notifikasi Di Handphone Ini Di Aplikasinya Itu Enggak Enggak Pop Up Belum Pop Oke Seperti Itu Jadi Buat Para Subscriber Mudah Mudah Kalian Bukan Penganut Pto Goib Karena Ini Di Bidang Transportasi Online Teknologi Dan Informasi Enggak Ada Kata Goib Karena Di Pemrogram Nya Itu Enggak Ditaruh Goib Enggak Ditaruh Goib Yaitu Yang Pertama Yang Kedua Enggak Mungkin Admin Dari Kantor Maksim Itu Memberikan Kita Pto Enggak Mungkin Ini Yang Terjadi Adalah Notifikasinya Delay Sinyalnya Delay Lalu Lintas Data Di Server Maksim Itu Sedang Ramai Oke Mungkin Gitu Aja Mudah Mudah Teman Teman Semuanya Driver Maksim Mengerti Hal Ini Memahami Hal Ini Saya Ini Sambil Nunggu Orderan Juga Nih Mudah Mudahan Teman Teman Memahami Jangan Percaya Masalah Kalau Kata Goib Itu Hal 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 Diluar Nalar Hal Hal Yang Diluar Nalar Apa Ya Mistis Guys Mistis Anjing Ini Nggak Mistis Guys Ini Dunia Teknologi Dan Informasi Saya Apa Ya Saya Jelasin Saya Pahamin Saya Apa Ya Saya Keraskan Juga Ini Dunia Teknologi Dan Informasi Hah Waduh Kurang Tahu Mas Ini Ada Sekolah Cuma Nggak Tahu Sekolah Apa Ya Kalau Ke sana Nggak Ada Sekolahan Oke Ya Guys Seperti Itu Aja Mudah Mudahan Apa Ya Kalian Tetap Gacor Pelihara Akun Teman Teman Semuanya Karena Kalian Itu Kan Apa Ya Menjadi Akun Prioritas Itu Kan Menggunakan Uang Jadi Manfaatkan Baik Baik Mudah Mudahan Menjadi Berkah Tersendiri Buat Teman Teman Semuanya Bisa Menghidupi Keluarga Teman Teman Semuanya Dan Juga Dapur Tetap Ngebul Ya Guys Ya Jadi Disini Saya Katakan Tidak Ada Pto Goib Gak Ada Pto Goib Gak 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 Mau buat Bikin Thumbnail Oke Jadi Gak Ada Tetap Ngapak Main Kepenak Salam Kompak Salam Luar Biasa Salam Satu Aspal Guys Salam Satu Aspal Jangan Lupa Teman Teman Semuanya Tetap Bersyukur Setiap Mendapatkan Orderan Karena Itu Menjadi Salah Satu Kenikmatan Tersendiri Dan Menjadi Apa ya Menjadi Apa ya Enteng Gitu Kita Menerima Mau Orderan Kecil Mau Orderan Besar Jadi Enteng Gitu Pokoknya Nikmati Saja Prosesnya Karena Tidak Semua Driver Ojol Itu Apa ya Tidak Semua Driver Ojol Itu Menikmati Apa Yang Mereka Dapat Karena Banyak Juga Malah Mereka Mengeluh Teman Teman Semuanya Ini Saya Matikan Dulu Durasinya Sudah Panjang Waduh 15 Lebih Ya Sudah Kayak Gitu Aja Guys Mudah Mudahan Nanti Ketemu Di Video Berikutnya See you Next Video Tetap Ngapak 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Aspal Tetap Utamakan Keselamatan Dibanding Kecepatan Karena Keluarga Teman-teman Menunggu Di rumah Ya Guys Dadah Wah Lagi On Ben Mana Ada Sintakon Fearse Mom Sint Ett I 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